Cer? Eh liya? Cer kamu udah ngerjain tugas belum? Udah lah, aku udah bantuin mama. Enak ya dibantuin orang tua. Lah emangnya kamu gak dibantuin? Enggak, perang tua aku lagi perang dunia gara-gara antena rusak dibantuin ayahnya Yuna. Jadi aku gak berani deh ganggu mereka. Kenapa gak minta bantuan abang kamu? Apa yang bisa diharapin dari abang Ubin? Dia aja sering minta bantuan ke gue kalau ada PR. Hmm, iya juga sih. Ah, aku punya ide. Bang? Eh, Neng, mau beli pentol, Neng? Enggak, bang. Aku mau joki puisi ke abang. Abang mau gak? Nanti aku bayar gocap. Wih, lo serius? Ya serius lah daripada nanti aku dihukum sama guru botak. Bang, gimana? Mau gak? Bukannya gak mau, Neng. Abang lagi jualan jadi gak bisa. Gini aja deh, aku yang jualan pentol. Abang yang ngerjain puisi gimana? Bung-bung masih ada waktu satu jam sebelum masuk. Kenapa gak nyuruh temen Neng aja? Enggak, bang. Waktu satu jam gak bakalan cukup buat dia mikir. Belum nge-lagnya, apalagi ngerjainya. Yaudah deh, sini. Mana kertas sama penanya? Aku gak bawa buku sama pena, bang. Lah, terus itu yang ditas kamu apa? Ini kerupuk, bakal buat memilih kelas. Cer, aku minta kertas sama pinjen pena kamu ya. Oke. Kamu disini aja, wasi abang ini, biar tugasnya cepet selesai. Aku mau ke sekolah dasar dulu jualan pentol. Oke. Bang, kalau diborong pentolnya harganya berapa? 200 ribu, Neng. Neng mau borong. Enggak, bang. Cuma mau nanya aja. Cer, aku titip tas ya. Mau kemana kamu? Mau jualan pentol, pak. Bukannya kamu masih kecil ya. Harusnya kamu sekolah. Ya mau gimana lagi, pak? Aku harus bantuin orangtuaku buat nyari uang. Ijinin aku masuk ya, pak. Masalahnya di dalam tidak boleh jualan, jadi bapak gak bakalan ijinin kamu masuk. Tega bener, pak. Kalau aku pulang lagi, nanti aku jajan dari mana uangnya? Lagian hanya sebentar, pak. Pak, aku butuh uang buat bayar listrik di rumah juga. Udah hampir seminggu listrik di rumah padam. Mau nonton upin-ipin pun gak bisa. Kok jadi sedih ya? Yaudah, masuk aja. Tapi jangan lama-lama ya. Oke, pak. Baik banget sih. Aku padamu. Kasian sekali anak itu. Zaman sekarang mana ada anak yang mau bantuin orang tuanya. Jen, lo liat si Ubin gak? Enggak. Gue baru datang, jadi gue gak liat. Anak itu kemana ya? Pentol, pentol. Liat? Eh, Abang Jeno, Abang Injun. Kalian lagi ngapain disini? Seharusnya kami yang tanya, ngapain anak TK ada disini? Mana bawa-bawa grobak lagi? Kamu bolos ya? Enak aja bolos. Aku kesini mau jualan pentol. Habis jualan, aku balik lagi ke TK. Ngapain kamu jualan? Bukannya kamu orang kaya ya? Aku lagi belajar mandiri, bang. Abang Jen, kamu kan orang kaya. Borong dagangan aku ya? Wah, Li. Abang mau aja borong dagangan kamu. Tapi masalahnya, Abang gak dikasih uang jajan selama seminggu karena ketahuan bolos. Kamu gak mau nawarin aku, Li. Aku kan juga orang kaya. Yaudah, Abang Jun aja ya yang borong. Oke, tapi dengan satu syarat. Kamu harus mau jadi pacar aku. Kok gitu sih, Njing? Li, jangan mau sama buaya ini. Sini abang borong aja, tapi nanti uangnya di rumah ya. Yaudah, sekarang kita pacaran. Bang Jen, maaf, aku butuh uangnya sekarang. Semuanya jadi 200 ribu. Ini uangnya manis banget sih, pacar abang. Makasih ya, Bang. Sama-sama manis. Bang, mulai sekarang kita putus ya. Aku masih kecil, jadi gak boleh pacaran. Pentalnya aku tinggal disini ya. Aku pamit ke TK lagi ya, Bang Jen. Bang Jun, dadah. Tuh anak kemana ya? Kenapa lama sekali? Gak tau bang, bete gue ah. Gimana tugasnya bang? Beres, Neng. Tugasnya udah dimasukin ke tasnya, Neng Cher. Gimana dagangannya? Pentalnya udah habis diborong sama teman saya, bang. Ini uangnya 250 ribu sekalian sama uang buat puisi ya. Wah, makasih ya, Neng. Sama-sama, Bang. Cher, ayo masuk ke kelas. Bentar lagi masuk. Eh, eh, tunggu dulu. Gerobak abangnya mana? Kan sekalian aku kasih ke pembeli. Kalau dimasukin ke plastik kecil ya gak bakalan muat lah, Bang. Iya, ayo. Ayo, Cher. 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 Terima kasih.